Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Sambang Santri kembali hadir menemani pemirsa semuanya Kali ini Sambang Santri menyambangi pondok pesantren ngalah Yang berada di daerah Sengonagung kecamatan Purwosari Pasuruan Akan ada banyak sekali kegiatan dan perlombaan Yang akan menghadirkan keseruan dari para santri yang hadir di acara Sambang Santri kali ini Nah pemirsa semuanya tentunya sudah gak sabarkan Lihat kehebohan dan semangatnya teman-teman santri di pondok pesantren ngalah Ini dia Sambang Santri selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat menyaksikan kembali di acara Sambang Santri Hari ini acara Sambang Santri hadir di pondok pesantren ngalah Tepatnya di Pasuruan Dan tentunya kita akan diwarnai dengan berbagai macam kegiatan Yang akan mengakibatkan santriwan dan santriwati kita seru-seru bareng disini Ya kan? Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh CDA Ikan Olahan Bermutu CDA Premium Sosis Salmon terbuat dari ikan pilihan dan sudah pasti halal Mengandung omega 3 yang baik untuk stamina tubuh CDA Premium Sosis Salmon rasanya enak banget dan tentunya sehat lagi CDA Ikan Olahan Bermutu Bagi pemirsa yang sudah gak sabar ingin menyaksikan Sambang Santri hari ini gimana Yuk jangan kemana-mana dan stand by di JTV Hanya di channelnya JTV Yuk kita lihat keseruan acara Sambang Santri hari ini Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Allah SWT itu suci Yang menyukai hal-hal yang suci Dia maha bersih yang menyukai kebersihan Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan Dia maha indah yang menyukai keindahan Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu HR Tirmisi Begitu kula para santri dan sadriwati pondok pesantren ngalah pasuruan Rutinitas setiap pagi hari mereka selalu bergotong royong melakukan resi-resi pondok Mereka selalu membersihkan halaman, lingkungan asrama dan juga area sekitar pondok mereka Karena kebersihan itu sebagian dari iman Selain itu dengan menjaga kebersihan Otomatis kita juga secara tidak langsung mencegah penyakit yang ditimbulkan dari bakteri dan juga potoran Tentu saja sangat mempengaruhi pada kesehatan yang juga jelas ikut terjaga Setelah kegiatan resi-resi pondok sudah selesai dilakukan Kemudian seluruh santri bersiap dan bergegas menuju area lapangan acara sambang santri Satu persatu mereka datang berkelompok untuk mengikuti kegiatan selanjutnya Namun sebelum kegiatan selanjutnya dilakukan kita simak bersama sambutan dari Gus Yusuf Selaku pengurus Yayasan Darut Takwa Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan Terima kasih Saya mewakili panjenengani pun Bahya Yusoleh Bahrutin selaku pendiri Pengasuh Pembina Yayasan Darut Takwa Pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Tak Sengonagung Purwosari Pasuruan Juga beserta keluarga dalam keluarga pengasuh Menyampaikan Banyak-banyak terima kasih kepada tim dari CTV Kemudian juga dari Cidia Yang insyaallah kalian nanti akan ikut menikmati produk dari Cidia Semoga manfaat dan barokat Saya mewakili dari PT Cidia Dimansi Artali atau Cdia Berterima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi memeriahkan acara sambang santri ini Saya akan menjelaskan tujuan dari beberapa acara ini ya Kita dari Cidia memperkenalkan produk ikan olahan bermutu ya Jadi Cidia ini memiliki sangat banyak produk Nanti adik-adik semuanya disini akan disajikan oleh produk sosis salmon Selanjutnya perwakilan dari JTV menyerahkan piagam penghargaan untuk pondok pesantren ngalah Pasuruan Dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari pihak sponsor yakni Cidia Serangkaian acara sambang santri sudah menanti Saatnya perwakilan pondok pesantren ngalah Pihak sponsor dan juga pihak JTV melakukan seremoni pembukaan kegiatan sambang santri Dengan bersama-sama melakukan pemukulan rebana Acara sambang santri program JTV Bekerja sama dengan Cidia Saya buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Beri tembakan yang pria Bahwa saya sambang santri bersama JTV dan hiasan darutakwa Resmi dibuka Kegiatan seru apa lagi ya selanjutnya? Yang jelas masih tetap bikin semuanya jadi sehat dan pastinya Kita simpan dulu kehebohan dari teman-teman santri di pondok pesantren ngalah Pasuruan Jangan kemana-mana ya Nah balik lagi kita di sambang santri bareng teman-teman santri pondok pesantren ngalah Pasuruan Kali ini saatnya menyihatkan badan bersama-sama ya pemirsa Cari keringat dulu biar bugar dan juga segar Nampak para santri yang sudah berkumpul langsung diajak mengikuti kegiatan senam pagi bersama Tentunya dipimpin oleh instruktur yang sudah menyiapkan gerakan-gerakan pemanasan sampai pendinginan Gerakan demi gerakan instruktur diikuti oleh para santri dengan penuh semangat Teriakan-teriakan serta yel-yel tentu saja memancing semangat para santri Yang jelas heboh dan keren semangatnya teman-teman santri pondok pesantren ngalah ini Selalu semangat menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya teman-teman Selesai kegiatan senam pagi bersama Kita akan menyaksikan talenta yang dimiliki oleh santri pondok pesantren ngalah Pasuruan Untuk mengawalinya kita simak bersama penampilan santri dari SMK Darut Takwa Ini dia Kemudian penampilan selanjutnya yaitu dari santriawan dan santriwati SMP Bineka Tunggal Ika Dengan menampilkan tari jengmani Selanjutnya penampilan dari santri MTS Darut Takwa dengan Hapsi Raudotul Mustafa Kemudian penampilan Al-Banjari dari santri M.A. Darut Takwa Dan selanjutnya penampilan pencak silat pagar Nusa yang akan diperagakan oleh para santri dan santriwati dari SMK Darut Takwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah luar biasa ya teman-teman santriawan dan santriwati pondok ngalah ini Mereka belajar agama, akademik juga tidak ketinggalan tetap memperdalam kegiatan bakat mereka masing-masing Pondok pesantren ngalah ini kemudian yang berawal dari santri masyarakat di sekitar kemudian banyak yang mungkin Kemudian pada tahun 1986 Mbah Yayai atau Romo Yayai Soleh Pak Rutin mendirikan lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah Sanawiyah Secara berurutan kemudian didirikan Madrasah Aliyah, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, RA, kemudian didirikan juga SMA Darut Takwa, kemudian SMK Darut Takwa, kemudian yang terakhir itu SMP yang kita namakan SMP BNK Tunggal Ika Dan juga perguruan tinggi Universitas Yudhar, dan juga perguruan tinggi Universitas Yudarta sampai sekarang Itu lembaga formalnya Di pesantren ngalah juga ada lembaga non formal Yaitu Madin, Madrasah Dinia dari mulai kelas 1 Ibtidaiyah, kemudian Ustia, dan kemudian Ulyah Yang diajarkan seperti pondok pesantren salaf yang lainnya yaitu mengkaji tentang kitab-kitab kuning Kemudian ada lembaga informal Ini yang bersifat terbiah badinia atau yang dikenal dengan Toriko Jadi di pondok pesantren ngalah ini ada kegiatan Toriko, beliau, Mbah Yai Soleh, juga seorang guru mursi Toriko Naksabandiyah, Walqadiriyah Jadi ada informal setiap hari Selasa, Siang, itu ada khususia Jadi di pondok pesantren ngalah ini ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan ada juga pendidikan informal Nah, sudah tahu kan tentang pondok pesantren ngalah pasuruan? Akan ada keseruan apalagi di pondok pesantren ngalah pasuruan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sambang Santri CDA terkenal dengan turut mendukung penuh di setiap kegiatan roadshow Sambang Santri CDA Premium Sosis Salmon yang terbuat dari ikan pilihan dan sudah pasti halal Mengandung omega 3 yang baik untuk stamina tubuh CDA Premium Sosis Salmon rasanya enak banget dan sehat lagi CDA Ikan Olahan Bermutu CDA sangat concern terhadap kesehatan dan juga kebersihan teman-teman pondok pesantren Mereka selalu melakukan brand session dengan membuka booth untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Wah, jadi CDA itu Safa dan juga teman-teman semua adalah brand yang menghasilkan produk makanan atau frozen food Terbuat dari ikan olahan bermutu Jadi tentu saja beda dari produk-produk lainnya yang dari protein lain CDA menghasilkan produk-produk bermutu yang enak sajian praktis ala restoran Yang bisa dikreasikan ke berbagai menu Ngomong-ngomong olahan ikan Mbak Sylvie, kira-kira apa aja yang bahan dasar ikan ini dengan CDA diolah sebagai produk apa aja? Wah, pertanyaan bagus Banyak banget Safa Buat teman-teman semua CDA itu kita punya produk premium salmon sausage original dan juga cheese Dan juga buat yang suka drama Korea nih mau cobain kita punya Korean Odeng Dan kita punya fish dumpling, kita punya fish roll otak-otak Singapur dan masih banyak lagi bisa dilihat produknya di Instagram at CDA Seafood Dan semua olahan itu praktis Mbak Sylvie? Betul banget, bisa digoreng, dikukus, direbus, dipanggang, dibakar, diapain aja bisa Sesuai kreasi kita aja ya Dan Mbak Sylvie, sekalian siapa mau nanya melihat acara ini juga kira-kira bagaimana tanggapan dan harapan dari CDA Mbak Sylvie? Acara Sambang Santri hari ini di Pondok Pesantren Ngalah seru banget Banyak ada 3.000 anak-anak ya Safa hari ini semuanya pintar-pintar, kreatif dan juga sangat keren Semuanya itu kami harapkan ya CDA bisa terus mensupport anak-anak ini tumbuh dan berkontribusi bagi masyarakat tentunya Sambil mengkonsumsi CDA supaya jadi anak yang sehat dan juga pintar Baik Mbak Mirsa, acara ini tentunya juga dipersembahkan oleh CDA Ikan Olahan Bermutu CDA Premium Sosis Salmon ini terbuat dari ikan pilihan dan tentunya pasti halal Mengandung omega-3 yang tentunya bermanfaat bagi stamina tubuh kita CDA Premium Sosis Salmon rasanya enak banget, sehat lagi CDA Ikan Olahan Bermutu Oke, jangan kemana-mana tetap di JTV untuk menyaksikan acara Sambang Santri Saatnya menuju ke perlombaan di Pemirsa Kali ini kita akan mengikuti kegiatan Lomba Bakia Lomba yang diikuti oleh Santewan dan Santewati ini merupakan perwakilan dari tiap lembaga yang ada di pondok pesantren ngalah Pasuruan Nah, pemirsa di belakang safa ini sudah gilirannya Lomba Bakia yang memulai Dan sudah ada 3 tim yang siap-siap akan memulai Lomba Bakia Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh CDA Ikan Olahan Bermutu CDA Premium Sosis Salmon yang terbuat dari ikan pilihan dan sudah pastinya halal Kemudian mengandung omega-3 yang tentunya bermanfaat untuk stamina tubuh kita CDA Premium Sosis Salmon rasanya enak banget dan sehat lagi CDA Olahan Ikan Bermutu Nah, jadi bagi kalian yang penasaran nih gimana ya Lomba Bakiannya memulai Tentunya disini aja jangan kemana-mana tetap standby di JTV Tentunya di acara Sombong Santri Lomba ini membutuhkan kekompakan antar tim juga strategi supaya bisa menjadi pemenang Ya, jenis lomba yang satu ini memang gampang-gampang susah pemirsa Terlihat hanya menyamakan langkah kaki tapi ketika dipraktekkan sungguh Dikarenakan membutuhkan kekompakan dan keseimbangan langkah dari masing-masing tim Ternyata memang benar-benar tidak muda pemirsa Ada saja yang sempat terjatuh Wah, ayo-ayo bangkit-bangkit lagi teman-teman Dan ini dia pemenangnya Selamat ya buat para pemenang Dan yang belum beruntung gak usah kecewa Kita seluruh-selur lagi di Sambang Santri selanjutnya Terima kasih JDA, JTV, JTV Terima kasih JTV, terima kasih JDA Terima kasih JDA, terima kasih JDA Terima kasih JDA, terima kasih JDA JDA, jaya, jaya, jaya Baik pemirsa, di belakang safa ini sudah ada beberapa tim peserta Yang sedang melakukan persiapan Karena nantinya akan ada lomba kreasi memasak sosis JDA Sosis JDA ini merupakan sosis premium Yang terbuat dari ikan salmon pilihan Dan sudah pasti halal tentunya Kemudian mengandung omega 3 Yang baik untuk stamina tubuh kita JDA premium sosis salmon rasanya enak banget Sehat lagi JDA ikan alahan bermutu Pemirsa sudah melihat Mereka sudah antusias banget Mulai dari LPG Mereka siapin galon, terus kompor Itu bahan-bahan sosis JDA juga ada tentunya Jadi bagi kalian yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap pantengin taruh sambang santri Lomba kreasi hanya di JTV Lomba kreasi dimulai Dengan durasi maksimal 30 menit harus selesai Terlihat para peserta Lomba kreasi Masak Sosis JDA ini sangat bersemangat Untuk membuat kreativitas memasak sosis Akhirnya waktu yang ditentukan pun sudah selesai Saatnya tim juri keliling mencicipi hasil masakan para peserta Dan sekarang kita bergeser ke panggung utama yuk Dimana sekarang saatnya pembagian doorpress yang dikumpulkan pada saat sebelum senam pagi bersama Satu persatu hadiah dibagikan kepada teman-teman pondok pesantre ngalah pasuruan Tak hanya disitu saja Para santri dan santriwati yang sudah menampilkan bakat dan seninya juga mendapatkan hadiah Wow Kemudian pengumuman pemenang Lomba kreasi masak sosis JDA Ini dia pemenangnya selamat ya Kalau boleh tahu ini dari sekian banyaknya tim pada masak menu apa hari ini? Kalau saya masak menu gurita asam manis Juara 2 memasak menu apa hari ini? Suara 2 memasak menu apa hari ini? Oke juara 3 memasak menu apa hari ini ibu? Sosis, bakso, ayam, sosis Bakso, ayam, sosis Coba dari sekian banyak tim saya mau disebutin apa bahan pertama dari masakan tadi? Sosis Cedia Oke, sosis Cedia teman-teman Karena sosis Cedia ini adalah ikan olahan bermutu Yang terbuat dari ikan sosis salmon Terbuat dari ikan pilihan dan sudah pasti halal Mengandung omega 3 yang baik untuk stamina tubuh kita juga Kemudian Cedia premium sosis salmon rasanya enak banget dan sehat lagi Cedia ikan olahan bermutu Ayo kita lanjut saksikan keseluruhan acara samang santri hanya di JTV Terima kasih mbak Seru bukan acara samang santri? Jadi jangan lewatkan program samang santri setiap minggunya ya Itulah dia memirsa keseluruhan acara samang santri yang berada di pondok pesantren ngalah maseruan Saya sampaikan terima kasih tateringga untuk Cedia Cedia ikan olahan bermutu Cedia premium sosis salmon terbuat dari ikan pilihan dan sudah pasti halal Mengandung omega 3 yang baik untuk stamina tubuh kita Cedia premium sosis salmon rasanya enak banget dan sehat lagi Cedia ikan olahan bermutu Kemudian saya sampaikan juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk warga pondok pesantren ngalah maseruan Atas antusiasmenya yang luar biasa pecah hari ini Dan sampai jumpa di episode sama santri berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax